Alhamdulillah 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 Eh sayang Maaf ya lama Ya gapapa Eh sayang nih Aku ada sesuatu buat kamu Terima kasih ya sayang Tapi Ini khusus dimakan berdua Ya iya kita makan berdua bentar lagi Kita makan dimana ya Hmm dimana ya Kita cari tempat yang dingin aja Oh iya siap sayang Disana tuh mungkin boleh sayang Oh ya kebetulan tempatnya disana Rindang Yaudah deh kalo gitu Oh iya ini makanannya kamu beli dimana sayang Barusan beli di warung pas kamu sholat Oh aku kira kamu Dari tadi berdiri aja disini Enggak sayang Yaudah yuk kita berangkat Yaudah yuk Hari ini panas banget ya sayang Iya Kan sekarang musim kemarau Jadi panas banget Yaudah kita langsung makan aja yuk Boleh Oke Ini sayang Eh sayang sayang Sebelum makan Sebelum makan biasakan Baca doa dulu Oh iya sayang Oke Bismillah 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 udah yuk kita makan sayang jajanan ini sangat terkenal jadi ciri khas di tempat ini baru aja aku mau bilang sama kamu sayang eh kamu ternyata udah tahu semenjak aku SD jajanan ini udah ada dan awet hingga sekarang enak ya makanannya iyalah ini kan makanan tradisional oh iya sayang ini kamu nggak ada cara kan kamu gimana sih sayang kok malah tanya kayak seperti itu kita kan janjian mau ke Pak Ustadz iya aku lupa sayang maaf ya udah kita santai aja dulu di sini terus bentar lagi kita UTW kesana habis kita makan ini kita baru UTW kesana ya oh iya ini airnya ya udah sisanya dibawa pulang makasih ya sayang ya kalau kamu mana barusan apa sampah oh kayaknya dibawa angin oh ya udah deh kamu nggak mau minum kamu dulu sayang Bismillahirrahmanirrahim udah taruh sini kita langsung aja menemui Pak Ustadz udah yuk kita langsung berangkat sini aku yang pegang semoga dalam waktu dekat ada donatur yang bisa membantu proses pembangunan yayasan ini biar tidak macet terus menerus kasihan juga semua pembina di yayasan ini ikut bingung ikut susah padahal proses pembangunan ini udah hampir selesai eh Mbak Fanny udah dari tadi ya nungguin eh lumayan sih oh maaf Pak Ustadz barusan dari Musholla yayasan oh ini nggak apa-apa ya udah masuk dulu yuk permisi ya Pak ya mari silahkan duduk permisi Pak Ustadz gimana Mbak Fanny jadi gini Pak Ustadz saya dan pacar saya ada kepentingan untuk menemui Pak Ustadz oh kepentingan apa Mbak Fanny gini Pak Ustadz kemarin pacar saya ini curhat sama saya katanya yayasan yang dia urusi sekarang sedang mengalami krisis keuangan iya benar sekali di yayasan ini sangat memerlukan biaya untuk proses pembangunan yayasan hati saya bergerak Pak Ustadz untuk membantu yayasan Pak Ustadz ini ini tabungan saya Pak Ustadz saya harap bisa membantu keuangan di yayasan Pak Ustadz sebelumnya saya berterima kasih atas kemurahan hati dengan Mas siapa ini Mas Joko Oh Mas Joko tapi disini saya ingin keikhlasan dari Mas Joko saya tidak mematau berapa jumlah yang diberikan oleh Mas Joko tapi keikhlasan dari Mas Joko apakah Mas Joko ikhlas memberikan sumbangan untuk yayasan ini Alhamdulillah hati saya ikhlas Pak Ustadz Alhamdulillah kalau gitu saya terima ya sedekah dari Mas Joko untuk yayasan ini Fani kamu sebagai saksi disini iya Pak Ustadz semoga sedekah dari pacar saya bermanfaat untuk yayasan iya nanti kamu juga masukkan semua uang yang ada di rekening ini untuk yayasan iya siapa Ustadz Alhamdulillah dari kemarin saya sangat berpikir gimana caranya untuk mendapatkan uang Fani dan ternyata sekarang mendapatkannya waduh pacar Fani baik banget Mas Joko nanti kalau mau main ke yayasan kapan saja boleh nanti kalau juga mau sholat berjamaah bersama saya juga gak apa-apa mohon naaf seburunya Pak Ustadz tapi pacar saya non muslim Masya Allah non muslim iya Pak Ustadz hatinya sangat baik Fani maaf Mas Joko saya tidak tahu latar belakang agama Mas Joko itu apa iya gak apa-apa Pak Ustadz iya Pak Ustadz iya Pak Ustadz menyumbangkan tabungan saya untuk yayasan itu bukan karena saya pengen dipuji tapi hati saya tergerak untuk saling membantu dan bertoleransi antar agama iya Mas Joko terima kasih ya Mas Joko sudah membantu yayasan ini iya Pak Ustadz semoga bermanfaat hmm sayang makasih ya kamu udah mau bantuin yayasan ini di tempat aku iya sayang aku harap yayasan tersebut cepat selesai pembangunannya amin nanti kalau aku ada rezeki lagi aku pasti bantu sayang yaudah sayang kita pulang yuk yaudah kalau gitu amin dulu sama Pak Ustadz mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz saya sama pacar saya tidak bisa berlama-lama disini soalnya sebentar lagi saya ada urusan kalau gitu kita berdua izin untuk pulang oh gitu ya ya sudah kalau mau pulang hati-hati dan Mas Joko sekali lagi saya ucapkan terima kasih baik Pak Ustadz kalau gitu kita berdua amin dulu ya Pak Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam sayang jalan yuk boleh kamu baru pulang dari gereja iya sayang aku baru pulang terus jalan-jalan kamu terus jalan-jalan kamu iya aku pulang dulu sebelum kesini paling enak jalan-jalan bukan nonton TV di rumah ya kalau nonton TV di rumah kan bosan ya kita langsung yuk kita hari ini jalan-jalan di daerah sini aja gimana yaudah boleh yang penting kita jalan-jalan nanti kalau soal beli makanan yaudah apa aja gak apa-apa yaudah yuk kita langsung berangkat sayang aku tuh bahagia banget bisa bantuin kamu harusnya yang lebih bahagia itu aku sayang karena kamu udah mau bantuin aku bantuin miayasan di tempat aku ya karena aku itu ingin meringankan beban orang sayang jadi aku tuh gak tega jika melihat orang kesusahan ya aku bersyukur banget sekarang aku bisa sama kamu aku juga bersyukur semua karena kamu aku tuh bisa berubah menjadi lebih baik lagi santai disini dulu sayang yaudah kita apa kamu gak beli-beli dulu yaudah ntar lagi gampang sayang aku ada yang mau diomongin kayak kamu memangnya sayang mau ngomongin apa sayang agama kita sangat berbeda dan aku harap hal tersebut tidak menjadi penghalang cinta kita sayang ya kan emang udah kesepakatan dari awal sayang kita gak mau bahas soal agama ya aku ingat perkataan kamu sayang kita hampir tiga tahun pacaran dan kamu adalah orang pertama di hati aku aku tidak mau kehilangan kamu sayang ya sama kalau masalah itu aku juga gak mau kehilangan kamu sayang beneran ya sayang aku harap cerita ini happy ending hmm iya sayang semoga Allah menendaki amin udah kamu gak usah terlalu mikirin hal ini aku gak mau hal ini jadi beban buat kamu ya ya maklumlah soalnya aku takut aja kamu itu pergi dari kehidupan aku aku mencintai kamu dengan tulus sepenuh hati udah jangan dipikirin iya lagi kita kan baik-baik aja iya hukuman kita baik-baik aja semoga aja kedepannya makin baik amin aku aku merasa ada yang berbeda dari kamu emangnya kenapa sayang akhir-akhir ini kamu udah agak ngucapin selamat pagi buat aku itu kan masalah kecil sayang ngapain kamu besar-besarin sih lagian karena kamu tau sendiri kalau aku sekarang tuh bangunnya siang karena malam-malam kan aku lembur lagi banyak kerjaan iya biasanya kamu sehabis sholat subuh itu mengucapin selamat pagi sayang gitu yaudah iya iya deh maaf biasa aku ucapin selat pagi buat kamu iya aku harap kebiasaan kamu untuk aku itu tidak berubah iya kamu tenang aja kemarin mungkin karena aku banyak kerjaan jadi aku terlalu sibuk jadinya aku lupa sama kamu aduh aku nih terlalu bucin sama pacar aku ya maklumlah aku tuh butuh perhatian dari kamu iya sayang kamu tenang aja ya mulai hari ini kamu gak perlu kepikiran lagi soal itu siap sayangku sayang aku ada sesuatu buat kamu hmm sesuatu apaan sayang tutup mata dulu yang bener nih beneran kamu jangan ngerjain aku ya enggak sayang swear yaudah deh aku tutup mata udah belum sabar satu dua tiga taram itu cincin iya buat aku iya buat kamu tunggu dulu ini yang pas dimana coba yang ini waduh kebisaran coba yang tengah ya boleh wah pas sayang hmm ternyata pas sayang kamu pintar banget ya iya dong aku pintar milihnya aku suka banget sayang alhamdulillah kalau kamu suka sayang ini bukti cinta aku ke kamu nanti kalau kamu udah gak cinta lagi sama aku kamu bisa membuang cincin ini atau mengembalikannya lagi ke aku kamu kok ngomongnya gitu sih cincin ini bakalan terus ada di jari aku aduh aku seneng banget jadi kamu selamanya akan sayang sama aku dong ya iyalah selamanya aku bakalan sayang sama kamu ini kapan kamu belinya kok aku gak tau dua hari yang lalu pas aku pamit mau ke benda oso oh iya bener jadi kamu beli ini iya buat kamu makasih ya sayang sekali lagi aku ucapkan makasih buat kamu karena kamu udah beliin aku cincin ya sama sama kamu juga gak perlu repot-repot beliin aku cincin aku juga bakalan tetep sayang kok sama kamu meskipun tanpa cincin ini iya aku tau sayang kamu pasti sayang banget sama aku meskipun tanpa cincin itu tapi dengan cincin itu bisa melambangkan kalau aku ini sayang dan tulus banget mencintai kamu bagus lagi cincinnya kamu suka kan suka banget sayang ini cincinnya bagus banget waduh tuh lihat kamu keliatan cantik pakai cincin ini terus kalau tanpa cincin ini iya makin cantik aduh aduh dapet banget baru pulang kerja eh kok bunyi wah wah ayang wah sayang kita ketemu sekarang bentar lagi tempatnya aku Sherlock aduh 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 tuh mben nih pacar aku ngajak ketemu dia kan bilang kalau hari ini mau istirahat yaudah deh aku samperin mungkin pacar aku lagi kangen sayang sayang ada apa nih ngajak ketemu katanya kamu sekarang itu mau istirahat tapi malah ngajak ketemu disini aduh dua dulu sayang wajah kamu kenapa ini cincin ini aku kembalikan sama kamu ah sayang ini beneran iya beneran aku mau ngembalikan cincin itu sama kamu berarti kamu udah gak sayang lagi sama aku menurut kamu sayang kamu itu jangan bercanda dong ya ngapain aku bercanda semua ini ya karena masalah perbedaan kita kamu harga aku harga aku juga gak ngasih hubungan kita berdua jadi aku minta maaf sama kamu aku gak bisa lanjutin bocah ini sama kamu Jika itu alasannya Yaudah Aku terima Makasih ya Kamu itu udah Ngerawat aku Perhatian sama aku Terus Kamu udah menjadi penyemangat hidup aku Meskipun Semua ini hanya sebentar Aku juga Terima kasih sama kamu Karena dari kemarin kemarin Kamu pernah Menangisi hari-hari aku Ada di hidup aku Tapi untuk kedepannya Maaf aku gak bisa lanjutin sama kamu Iya Gak apa-apa Aku ikhlas Sebenarnya Aku itu sayang banget sama kamu Aku gak mau kita berdua seperti ini Aku juga Gak mau pergi dari hidup kamu Cuma gimana Aku gak bisa menentang keluarga aku Termasuk orangtuaku Karena itu udah keputusan mereka Dan aku harus hargai keputusan mereka Iya Van Sebaiknya Kamu itu berbakti Terhadap orangtua Aku senang Bisa kenal sama kamu Dan berkat kamu Aku bisa mengenal Yang namanya toleransi Antara agama Ya udah Kejadian ini Diambil hikmahnya saja Semoga Kamu bisa menemukan lelaki yang bisa Menerima kamu Dan juga Seiman Amin Semoga keputusan yang aku ambil ini benar Dan Semoga kamu Bahagia dengan kehidupanmu Yang akan datang Amin Ya udah Kalau gitu Cincin ini aku ambil lagi Dan yang jelas Cincin ini akan aku simpan Karena Cincin ini akan menjadi kenangan Ya udah kalau gitu Urusan kita udah selesai Mulai hari ini kita juga udah Gak ada begini Dan aku Menutuskan untuk putus Sama kamu hari ini Aku tunggu dulu Assalamualaikum Fani Tunggu dulu Fani Sebelum kamu pergi Dan tak akan kembali lagi Izinkan aku Untuk memegang tangan kamu Untuk terakhir kalinya Sekarang Akan menjadi pertemuan terakhir kita Aku minta maaf ya sama kamu Aku harap kamu juga bisa menghargai keputusan aku dan orangtuaku Ya Fan Aku hargai semua keputusan kamu Yang terpenting Jalan yang kamu pilih sekarang Itu bisa membuat kamu bahagia Mulai sekarang Kita harus belajar Belajar melupakan Satu sama lain Yaudah kalau gitu aku langsung Pamit aku langsung pergi aja dari sini Ya Tuhan Mengapa ceritaku Tak sesuai harapan Yang aku takutkan Akhirnya terjadi juga Tuhan Jika aku disuruh memilih Lebih baik Aku tak mengenalinya Daripada Aku harus berpisah dengannya Alhamdulillah Mohon maaf ya Pak Ustadz Hari ini keluarga saya Gak bisa menghadiri acara pernikahan saya Karena mereka kebetulan ada Acara mendadak Jadi ke luar kota Iya gak apa-apa Mbak Fani Yang penting Mbak Fani itu ada wali nikahnya Ya sesuai amanah dari almarhum Bapak Mbak Fani Oh iya Untuk sekarang Mbak Fani itu gak apa-apa nikah diri dulu Iya Pak Ustadz Untuk nikah di KUA mungkin dua bulan lagi Iya Mbak Fani Sendari merencanakan semuanya Sampai matang Dan juga orang tua saya datang dari luar kota Iya Mbak Fani lebih cepat lebih baik Mbak Fani ini sebentar lagi Langsung ikut suami Iya Pak Ustadz Dia langsung ikut saya Gini Mas Wahyu Saya titip Mbak Fani ya Iya Pak Ustadz Mulai sekarang Fani udah Tanggung jawab saya Alhamdulillah kalau gitu Dan untuk Mbak Fani Mbak Ustadz Baik harus Baik harus Maupun Mbak Fani Maupun Mbak Fani Iya siap Pak Ustadz Sudah Pak Ustadz Kalau kayak gitu Saya pak pamit dulu Iya Pak Ustadz kalau gitu kita berdua mau pamit dulu Makasih ya Pak Ustadz Iya sama-sama Mbak Fani Mas Wahyu Yaudah kalau pulang hati-hati ingat Pesan Pak Ustadz Saling menjaga Iya siap Pak Ustadz Kalau gitu saya permisi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari Mbak Ustadz Mari 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 Alhamdulillah Akhirnya kita sampai di rumah Iya sayang Oh iya ya Aku cuma mau bilang sama kamu Terima kasih banyak ya Kamu sudah mau menjadi istri aku Ya walaupun perkenalan kita hanya sebentar Iya sama-sama Aku harap meskipun kita baru kenal Kamu gak ngecewain aku Iya sayang Aku akan berusaha semaksimal mungkin Untuk menjaga kamu dengan baik Ya menjadi istri Yang menurut ke suami tentunya Di balik itu semua Aku harap kamu juga Jadi imam yang baik untuk aku Iya itu semua sudah pasti Kan laki-laki itu Memang jadi imam di keluarga Iya syukur deh kalau gitu Oh iya satu lagi sayang Kamu dan aku harus ingat Apa yang telah diucapkan Pak Ustadz tadi Iya aku pasti ingat kok Kata-kata Pak Ustadz tadi Iya Setidaknya Kita berdua harus berusaha Gimana lebih baik ke depannya Iya benar sayang Kedepannya kita harus bahagia terus Makasih ya sayang Kamu sudah mau jadi istri Yang baik buat aku Aku juga makasih sama kamu Karena kamu udah nerima aku apa adanya Iya iya Aku harap kita bahagia terus ya sayang Iya sayang Oh iya Satu lagi Kita jangan pernah bertengkar ya Iya sayang Aku usahakan Aku akan jadi istri yang terbaik buat kamu Dunia ini memang terasa hampa tanpa cinta Namun ketika cinta tidak lagi membuatmu bisa bersama Disitulah terasa betapa pahitnya menerima semua fakta yang ada Mengikhlaskan artinya merelakan Sebab akhirnya aku paham Kita dipertemukan hanya untuk menjadi teman Karena yang seiman akan bertemu di akhir cerita Bukan di awal cerita seperti kita Terima kasih telah menonton